Bayi-bayi dan ibunya disini. Ini si Benson. Ini benson nih. Ini namanya Encon. Ini namanya Benson yang humble di Malakama. Aku namanya Oni. Oni Giri Lawson. Halo apa kabar cat lovers? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Willy Prioko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam. Untuk yang selalu berperasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Hari ini kerukunan lagi ke rumah kucing teman-teman. Saya tuh seneng banget teman-teman karena ternyata kita dapat banyak banget feedback positif tentang jalan-jalannya Om WP nih. Hari ini saya mau ke rumah sahabat saya, Ersa Mayori. Saya bawa ini nih, bingkisan buat dia. Ini adalah bingkisan dari bulu-bulu. Yuk kita masuk ke dalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oti, apa kabar putih? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih ya teman-teman ya, ini sahabat lama aku banget. Dia manggil sayanya Simas. Simas. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung kalau ternyata kok nggak dipanggilnya Simas sih ya. Ca, apa kabar sih? Baik, ya ampun Simas. Aku bangga banget loh. Karena aku tuh ya sama Simas, ada waktunya tuh dulu kita ketemu tiap hari. Macam orang nggak punya kerjaan ya. Terus aku dari dulu tuh udah ngeliat betapa si Simas ini emang kucing sejati. Zaman lo di bantil. Iya. Iya kan? Tapi ya teman-teman ya, zaman dulu tuh aku belum punya kucing. Jadi kalau mau main kucing, main kucing di rumahnya Oto sama Ejo. Jadi sekarang bangga banget ngeliat ada kucing Om WP, Youtubenya. Keren banget. Kamu juga suka dapet tips dari situ. Dan akhirnya kita kedatangan-tama istimewa, Dil. Eh, Ca, tok nih ya. Ini adalah bingkisan dari bulu-bulu buat di sini. Asiii. Ini sih aku udah pake. Aku beli terus lewat e-commerce, Stockpad. Wow. Udah nggak apa-apa dipake aja sama anak-anak di sini. Oke deh kalau itu jadi berguna banget ya Simas. Yuk kita masuk aja yuk. Jadi teman-teman, keluarga ini mereka berdua punya 2 anak perempuan. Jadi Eca, Oto, Lula, sama Kika. Ya. Kika sekarang udah kuliah di Bandung ya. Udah kuliah di Bandung, Lula SMP. Dan jangan lupa selain 2 anak perempuan, kita punya 11 anak bulu. Nah, dulu ya kayak sekitar 6 tahun yang lalu tuh saya kalau main kesini, kucingnya tuh cuma ada 2. Nah. Nah, terus dulu kalau main kesini tuh Oto selalu bilang, nih Wil, area kucing tuh cuma di sini doang. Sekarang kita lihat ya masuk ke dalam keluarga empat orang ini ya. Udah terjadi aja sama kucing. Eca, ceritain Eca. Yuk masuk yuk. Yuk masuk yuk. Nih, ini mini mainannya adalah ini nih. Terus itu ada si Tino. Jawaban nggak tuh? Hai Pino. Hai Tino. Mereka tapi tenang banget ya Cak ya? Iya. Tuh ada satu yang agak panik, Lala. Karena dia memang agak penakut kalau Lala. Ini ada si Koju. Aduh, terus di sini. Terus ini adalah apa Cak? Jadi area ini dulunya cuma isinya batu aja sih buat hiasan. Tapi seiring berjalannya kucing tambah banyak, akhirnya aku renov, aku bikin area tempat mereka makan. Oh ini cafeteria ya? Cafetaria. Mereka pakai lampu biar lebih romantik, ya kan? Ini pokoknya tempat makannya mereka. Karungan dong ya, biasa kan? Pasir-pasir. Ini tempat mereka makan. Meja makannya mereka di sini ya. Cafetaria kucing-kucingnya tuh di sini. Iya. Kurang terjajah apa coba keluarga ini coba? Karena sebenarnya kita yang numpang kan ya sama mereka ya. Terus udah gitu, kalau ke situ ini area WC umum, ya kan? Tuh. Jadi sudut ini akhirnya sudah terjajah menjadi tempat liter boxnya mereka. Iya, karena pertimbangannya ini ada kaca yang bisa dibuka biar ada sirkulasi udara keluar. Ini ngomong-ngomong ya, kayaknya boxnya banyak banget ya, kayak kucingnya ada 30. Kan masing-masing kucing harus punya satu sih Mas, ya kan? Malah kadang-kadang harusnya kucing-kucing plus satu kan? Nah ini kan di bawah ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ada satu lagi di situ sembilan. Dan di atas ada lagi. Sebenarnya sih kayaknya nggak harus segini-gininya banget ya, Ca? Tapi di sini kayaknya dengan jumlah segini tuh udah paling pas sih. Karena ada kucing-kucing yang nggak mau kalo liter boxnya udah dipake buat yang lain gitu. Dia maunya privacy gitu loh. Pertanyaan sebenarnya ngebersihin siapa? Kita bersama-sama. 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 Jadi lihat ada, oh ya kita bersihin. Lihat ada yang kotor bersihin. Jadi gini sih Mas, gue tuh selalu bilang kalo orang yang kerja di sini yang pertama adalah saya punya anak dua, punya kucing sebelah. Kamu takut kucing nggak? Kamu jijian sama kucing nggak? Ya mau rawat nggak? Ya oke gitu. Bener, jadi itu jadi pertimbangan juga. Eh tapi ini konsepnya gimana sih bisa ditutup gitu toiletnya? Jadi ini tuh sebenernya kacanya bisa buka-tutup, buka-tutup gitu. Tapi kalo siap tuh kita buka, jadi kalo misalnya gini, ini tuh bisa ditutup sebenernya. Oh oke 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 oke. Kalo hujan, angin. Tapi ini sengaja gue buka supaya gerkulasi aja gitu. Ya bener sih, tapi boxnya banyak banget ya. Ya kan? By the way kayaknya ada satu box sendiri tuh disitu kenapa tuh? Ada satu. Nih, jadi ada satu box yang terpisah sendiri ya? Betul, jadi ada satu kucing aku yang suka pipisnya di tempat yang tidak semestinya. Oke. Setelah diusut punya usut, dia tuh merasa dirinya berbeda sama yang lain. Oh. Jadi dia nggak pengen kalo bersama-sama. Jadi aku siapkanlah tempat khusus disini buat dia. Ini istimewa banget sih, udah boxnya segitu banyak kayaknya dia masih punya ekstra disini untuk mikirin cuma satu kucing doang. Ini buat siapa? Asa ya? Asa. By the way, nanti kita akan bikin satu konten terpisah ceritain tentang Asa ya? Dibikin terpisah buat kalian nonton biar lebih konsentrasinya lebih aman ya? Iya, iya bener. Kita ceritain tentang Asa. Tapi kita abis ini keliling-keliling rumah ini dulu ngelihat seberapa terjajahnya nih. Eca, Oto, dan anak-anak disini. Kalo sofa-sofa baret-baret mah udah biasa lah ya. Iya, tapi ini hitungannya sih masih aman ya? Ini baru ganti, Mas. Baru ganti pun udah kayak begini nih tuh. Iya, begini. Udah baru lah setahun, dua tahun. Iya, iya, iya. Iya kan? Karena scratchingnya tuh disitu. Nih, iya kan? Maka horden-horden. Yaudah namanya juga punya kucing ya begitu. Iya bener, bener. Kalo nggak mau nggak usah punya kucing. Ya nggak? Gitu. Tempat karantina. Nah ini tempat karantina. Mereka punya karantina ini dalam arti kata apa? Jadi kalo ada yang pilek misalnya anak kucingnya banyak. Oh kalo yang sakit. Kan kita nggak mau jadi menularkan satu sama lain. Jadi kalo ada yang lagi sakit biasanya dipisah. Ada yang abis ngelahirin, abis steril. Pokoknya ada kondisi-kondisi tertentu tuh yang harus dipisah. Atau misalnya ada satu kena jamur. Iya kan? Itu biasa kita karantina. Coba kita masuk ke ruang karantinanya ya. Om WP sih udah tau ruang karantinanya kayak apa. Tapi kita lihat ya. Tuh. Nah loh. Ruang karantinanya kayak begini. Nih. Tuh. Nih. Mereka mengorbankan ruangan ini. Ya untuk karantina. Nah. Tuh. Ntar disini jadi litter box apa semua. Jadi biar ada sirkulasi. Iya udah ya. Jadi kayak waktu itu sempet ada yang dua melahirkan. Aku ada ruangan kucing di atas. Satu di atas, satu di sini. Pokoknya ruangan ini adalah backup untuk kebutuhan kucing-kucing lah. Ya kan? Seberapa kucing? Seberapa kucing? Ini adalah siapa Koju ya? Ini adalah Koju. Koju mau digendeng gak sih? Mau. Kalo Koju mau. Koju? Aku gendeng ya. Tuh mau dia. Tuh rupanya gitu. Koju tuh yang kalo dimandi pelukan gitu ya. Iya ini lucu banget temen-temen tuh. Aduh. Takut ya Koju. Tuh. Takut ya. Iya takut ya udah. Turun ya. Tuh. Koju. Jalan lagi. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Coba kita lihat penjajahannya. Mau ke atas gak? Mau dong lihat. Aku ada bayi kucing. Oh di atas tuh ada. Di atas tuh ada. Informary. Apa? Informary. sementar ya ada mainan kupu-kupunya udah capek kayaknya. Tidak main. Tidak main. Ya kupu-kupunya. Yuk mari kita ke atas. Ini adalah nenek dari semuanya. Semua kucing-kucing ini berasal. Si Ganteng. Tuh. Aduh capek banget. Pipi. 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 Ini adalah kucing pertamanya mereka nih. Eh jawab lagi. Pipi. 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 Nah ini pacarnya Oto nih. Terselahnya janda. Suaminya meninggal. Bener. Jadi Mila ini selalu ikut ke kamar kerjanya Oto. Areanya dia, teritorinya di balkon atas. Ini yang dibilang paling nempel sama Oto ya? Paling nempel sama Oto. Yang kadang-kadang kalau dia lagi berdua sama Oto aku masuk tatapannya gini. Gitu. Aku suka gini. Jelas sama istrinya Oto kan parah ya? Kan gue bilang, aku istrinya kok gitu. Yang beli makan juga aku loh gitu kan. Jadi semua kucing di sini tuh sumbernya adalah Mila ini nih. Si Mila. Pipi. Hi Pipi. 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 Hi Pipi. Ini kesayangannya Eca nih. Pipi. Temen nonton drakornya Eca nih. Iya bener. Ini Mila. Pipi itu yang gitu tuh belum kenal. Tadi dari tadi belum pernah ketemu tuh sama Eca. Pak masih pengen masuk ke kamar aku ya sebenernya. Pipi. Yuk kesini aja. Ini adalah nursery. Ya Ca. Yes. Nah kecil-kecil di sini. Kecil-kecil di sini. Tempat bayi-bayi nih. Bayi-bayi dan ibunya di sini. Ini benson. Lihat. Nah. Sekarang lagi ada dua kitten ya. Yes. Dua kitten ada dua induk. Ada dua induk, dua kitten. Karena kan kalau lagi abis lahiran makanannya beda biasanya. Karena di bawah konsepnya perasmanan. Jadi di sini gak harus kita pisahin. Iya biar mereka gak makan makanan yang dibawah ya. Ini Kala kan? Iya. Kala ini adalah induknya benson. Beneran. Induknya ini. Oh yang kecil. Ini si benson. Ini benson nih. Ini namanya encon. Ini namanya benson yang humble si malakama. Bayi lucu banget. Kalau itu namanya onigiri lawson. Ngarang kan? Ngarang otok. Ini benson ini ibunya ini. Benson ibunya Kola. Hai Kola. Hai Kola. Ini mirip sama kucing lo yang lama juga. Iya. Anaknya. Karena dia anaknya Miko. Oke. Dia ngambil short hair bapaknya. Warnanya ngambil ibunya. Iya iya iya. Jadi dulu tuh om WP kalau main kesini mainnya sama Miko sama Mila. Ini anaknya Miko sama Mila nih. Sekarang jadi mamanya benson. Terus ada satu bayi nih teman-teman. Tuh ya lihat lihat. Kalian cuma bisa melihat Ersa Mayori. Nongkrong-nongkrong gitu. Nongkrong gitu. Nongkrong gitu. Halo. Aku namanya Oni. Onigiri Lawson. Onigiri Lawson katanya namanya. Tuh mukanya kayak kelala. Ya ampun. Tuh. Jadi Oni ini. Kemaren. Eh apa namanya. Ibunya tuh sempet nggak mau nyusuin gitu loh. Jadi akhirnya kita mesti intervensi. Kita punya bayi lagi guys. Nyusuin sih mas. Steril botol bayi lagi. Bikin susu lagi. Terus ya. Ini keluarga ini sebetulnya punya satu bidan. Bidannya itu adalah Lula. Anaknya Eca yang nomor dua. Jadi dari kecil ya. Dari dulu ya Eca ya. Dari umur 10 tahun. Dia pertama kali membidani kucing lahiran. Ya jadi. Aduh lucu banget ini. Sejauh ini kayaknya udah 7 kali kucing lahiran di sini. Dan selalu yang ngurusin adalah Lula. Aku tuh paling nggak kuat ngeliat darah ngeliat apa. Jadi kalo aduh. Aduh. Mau mesti nyalain. Tenang. Sarun tangan. Sarun tangan. Set. Dia tuh sampe ngebuka pasirnya. Ngeburusin semua gitu. Oh iya. Dan kalo dibutuhin tuh. Dia nyusuin. Dia pipisin. Oh iya. Dibantu stimulasi untuk pipis. Dia kasih. Apa. Dot juga. Tuh. Lihat nih perangkat-perangkatnya nih. Ini perangkatnya nih. Ini buat apa sih Ca? Ini buat itu kan kalo bayi tuh belum bisa mengatur suhu tubuhnya. Oh jadi ini. Harusnya ibunya ngelonin. Jadi ini diangetin ke microwave. Supaya ditempelin. Tuh. Ini isinya apa. Aku pun nggak tau loh nggak punya pengalaman. Ini mulai. Bukan kalo dia gitu. Papa itu ngasukin microwave sekian detik. Mama ambilin ini. Gitu. Dia ngurusin semua. Kayaknya gue perlu stok ini juga ya. Ya kan. Tuh. Sarun tangan. Tuh. Lengkap semua temen-temen. Alat susu bayi. Blot yang sudah diseril. Ya kan. Ada semua guys. Ini Kala mau apa? Kala. Dia marah ya anak itu gue pegang. Tidak enggak. Tidak enggak. Tidak enggak. Ini mamanya nih. Ini mamanya. Kala nih. Kala nih. Bapaknya yang ganteng tadi. Bapaknya yang ganteng tadi. Bapaknya siapa? Oh Aipi. Tuh. Tuh. Ini Kala. Kala juga senangnya di manja-manja. Ya kan. Sampai punya nursery sendiri ya di sini ya. Tapi ini kalau udah gak ada bayi. Ini tempat jadi cat room. Jadi cat room. Tapi sebenarnya gini. Karena kita kan di rumah ini sudah terjajah ya. Seperti yang kalian ketahui. Jadi kucing-kucing tuh kan berserakan di luar. Cuman aku tuh kebetulan keluarga suka ngumpul bareng di sini. Kalau lagi ngumpul. Nah kalau lagi kumpul keluarga. Kita tuh suka kewalahan kan pintu buka tutup. Buka tutup. Kucing takut. Karena gak semua orang nyaman sama kucing. Jadi akhirnya ruangan ini tempat kalau pas lagi kumpul keluarga. Ngumpul di sini semua. Cuman yang terjadi kalau ngumpul di sini. Mereka tuh kayak disiksa guys. Ya. Mereka tuh kayak disiksa. Ada yang naik ke sini nih pegangan. Ada yang pegangan gitu. Iya. Terus. Kadang-kadang dibalik pintu begini nih. Itu sebenarnya adalah. Rupanya begini semuanya. Mereka memanipulasi kalian tau. Mereka memanipulasi. Iya. Bejajar sih masih begini. Ngey. Gue tuh sampai kadang-kadang kalau lewat gini. Gak berani. Gak tega. Kayak yang kok kita dikurung. Padahal semua fasilitasi juga ada di sini kan. Betul. Padahal aku kan maksudnya kayak gini-gini tuh. Pak bikin gini kan juga ngitungin kebutuhan mereka. Iya bener. Dia ada kebutuhan untuk manjat ke atas. Dia ada kebutuhan untuk leyeh-leyeh udara terbuka. Lihat-lihat pohon. Lihat-lihat buruk. Iya kan gitu. Jadi ya begitulah kalau udah terjajah. Udah tuh ya. Mereka punya ruang karantina. Punya nursery. Terus tadi satu pojokan di ruang tamu isinya adalah litter box yang banyak banget gede-gede itu. Betul. Betul. Gede banget. Abis ya gimana ya gitu. Aku sih maksudnya kayaknya karena kucingnya banyak tanggung jawabnya kan juga makin banyak. Ya harus mau nggak mau dilakuin gitu. Ya nggak sih maksudnya juga ini pelajaran loh buat semuanya. Tapi orang kan nggak semuanya ngerasa nyaman ya. Kita menggunakan bahasa terjajah gitu ya Ca. Lo sendiri ngerasa 7 tahun ini gitu dengan 11 kucing ini akhirnya apa yang berubah dari kalian sekeluarga. Sebenernya kalau kata terjajah sih nggak. Karena sebenernya dengan adanya mereka tuh kita bahagia banget sih gitu. Mereka banyak banget ngasih kegemesan. Kalau nggak kan nggak mungkin kita bertahan dengan 11 kucing. Walaupun repotnya lebih, repotnya nambah tapi happy-nya juga nambah. Kelakuan masing-masing tuh kan beda-beda. Cuma dia memang kita harus cari cara gimana kita bisa hidup berdampingan dengan baik. Betul. Makanya aku tahu wah ini kucingnya 11 artinya mereka punya kebutuhan litter box juga cukup banyak. Makanya taruh di tempat yang jendela bisa buka tutup. Area bawah tangga daripada makanan beceran kita sediainlah satu tempat gitu-gitu. Ini juga ruangan ini kemarin direnof ya buat kucing karena ada kebutuhan. Kalau kucingnya cuma dua kan dia nggak apa-apa begitu. Sebenernya jawaban pembenaran dari bu cing. Kan karena hanya sesama bu cing yang paham bukan? Ya pokoknya begitulah sih mas. Tapi bener deh gue tuh ngerasain banget ya sekarang. Apalagi anak udah kuliah. Ya mainan kita sekucing-kucing ini. Terus kemarin selama pandemi itu juga ya. Waduh selama pandemi ya. Kayak jadi hiburan banget ya. Jadi hiburan banget. Pokoknya aku tiap pulang ke rumah naik ke atas itu udah pasti pasukan dua ikut. Nanti otom masuk pasukan satu ikut. Kadang-kadang mandi aja udah ditungguin di bawah toilet. Aku mandi dulu dong guys please gitu kan ya. Udah abis itu rebah-rebahan di tempat tidur. Pelukan, usap-usapan, otom drakor bareng. Ya itu yang ngasih kita kebahagiaan gitu. Iya iya. Jadi at the end sebenernya energi dari kucing-kucing ini juga positif buat kalian sekeluarga ya. Betul 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 ya. Sebenernya dengan punya mereka juga mereka memberikan kebahagiaan yang luar biasa gitu ya. Ini ya mau gak mau lah kita tanggung jawab kita repot ya repot gitu. Jadi jangan coba-coba. Karena biasanya setelah punya satu kucing pasti nambah. Ya kan? Gak mungkin satu. Abis ini Om WP mau bikin konten yang isinya adalah tentang kucing-kucingnya mereka. Sementara itu terima kasih banyak udah nonton konten ini sampai habis. Salam untuk semua bos bulu dimana-mana. Om WP sama Echa. Amin. Daaaah. Mana-mana. Tepang sampaih. Jenang. Menangah itu dengangerada masih biasanya hidup? Masih。 Jangan lupa типа. Yemad.